Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto.in Selamat malam teman-teman semuanya, semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi, pokoknya sehat dan sukses terus buat kalian semua Di akhir tahun dan memasuki tahun 2023 yang penuh dengan kontroversi dan masih blur teman-teman ya Untuk 2023 ke depan ini di market kripto ya Saham tentunya, karena saham sampai saat ini belum grow up juga teman-teman ya Oke langsung kita bahas ya, karena ada berita menarik datang dari JP Morgan ya Tumben ya dia, apa ya Tumben dia speak up nih, makanya kita harus bahas nih Oke, mengingat bitcoin kali ini di harga Rp16.800 ya turun lagi dari Rp17.000 lebih kemarin teman-teman Ini harus kita pertanyakan nih ya, berita dari JP Morgan ini teman-teman Karena sangat-sangat, apa ya Bisa banyak artinya gitu loh ya, untuk berita dari JP Morgan ini, kita langsung bahas ya Jadi disini teman-teman, JP Morgan berpikir bitcoin bisa terjun ke Rp13.000 ya setelah krisis FTX Oke, tim JP Morgan yang dipimpin oleh Nicholas Panigirsoglu ya Atau Nicholas ini teman-teman, dia memperkirakan bahwa harga bitcoin bisa turun anjlok ya Menjadi Rp13.000 karena gejolak setelah runtuhnya FTX Memang teman-teman ya, karena si CEO dari FTX ini sudah resign ya Dia sudah resign dan banyak sekali penemuan, apa namanya, aset kriptocurrency ya Keluar dari FTX dan kemarin, update kemarin itu sekitar Rp80.000 ya Bitcoin keluar dari FTX, ini sangat besar juga teman-teman Tapi kita bahas nih, dari sisi mana JP Morgan teman-teman Membahas ini, melihat ini ya Oke, biaya untuk memproduksi bitcoin juga terus turun drastis ya Yang bisa menjadi alasan lain potensi penurunan aset Oke, dari sini mereka punya prakiraan ya Prakiraan suram atau prediksi yang agak bad lah ya Atau bad news lah buat kita Tapi sekali lagi kita, apa ya Do your own research ya Tetap kita research lagi nih Jangan, bukan berarti dia mengatakan seperti ini Terus kita langsung ambil posisi atau kita langsung Percaya gitu loh ya, kita harus research lagi Karena saya pun research, tapi sekelas JP Morgan Dan beritanya bisa jadi besar gitu loh ya Karena siapa yang gak tau JP Morgan teman-teman ya Oke, disini teman-teman ya Tim analisis dari Wall Street ya Dia memperkirakan bahwa kehancuran pasar frito yang sedang berlangsung saat ini ya Dapat meningkat di hari-hari berikutnya ya Menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam penilaian bitcoin Para ahli menentukan bahwa krisis di FTX Dan gangguan dari perusahaan saudaranya ya Alameda ya, Alameda Research ini Memicu casket ya, of margin call Yang didapat mendorong harga kriptokansi utama ke level 13 ribu Ya, karena Alameda ini diperiksa juga teman-teman ya Alameda ini seperti Chelsea Dia seperti, ya seperti Chelsea teman-teman ya Salah satu badan lah teman-teman ya Bisa dibilang seperti itu untuk Kayak simpan pinjam kooperasinya mereka lah Kira-kira seperti itu ya Dan disini tim JP Morgan berpendapat bahwa masalah utama bukanlah Malah petaka pertukaran some bankman Fred ini atau SBF ini atau CEO dari FTX ini teman-teman Tapi fakta bahwa tidak banyak organisasi yang dapat membantu Betul, Binan mundur teman-teman ya Tidak menjadi akusisi teman-teman Karena ternyata si CEO dari FTX ini teman-teman Dia bekerja sama dengan pihak non-kripto ya Ada salah satu pihak di Amerika Serikat Perusahaan dan lain-lain Dia pakai uang Bekerja sama di luar gitu loh Yang bukan, yang notabene bukan Dunia blockchain Dan ya hancur kelantakan Kira-kira seperti itu ya Bisa sih kalau menurut saya Untuk bisnis di luar bisa Tapi setidaknya pakai profit Jangan pakai uang orang Atau jangan pakai uang yang ada di exchange Mungkin dia berspekulasi Diputar keluar lagi Mungkin dia berpikir market lagi crash Dia berpikir ya sudah saya putar lagi keluar uang-uang ini Tapi ya ujung-ujungnya hancur ya Oke dan disini ada quote yang Dibahas ya Apa yang membuat fase baru Deleveraging ya Kripto yang disebabkan oleh runtuhnya Alameda Research Dan FTX menjadi lebih bermasalah adalah Bahwa jumlah entitas Dengan raca yang lebih kuat Yang mampu menyelamatkan mereka Yang memiliki modal rendah Dan leverage tinggi menyusul Tidak ada ya Jadi tidak ada teman-teman ya Tidak ada yang bisa mengaku Tapi gak tahu ya Elon Musk Karena ada isu berkembang juga Elon Musk bisa Bukan bisa Tapi ada berita berkembang Bahwa Elon Musk nanti akan Ngobrol sama FTX Gak tahu siapanya ya Oke penurunan biaya produksi Bitcoin Adalah faktor lain saat ini Harganya mencapai 15 ribu ya Tetapi memungkinkan akan kembali Ke titik terendah 13 ribu Yang terlihat selama bulan-bulan musim panas Kata tim tersebut Dari tim JP Morgan ini tentunya Dan disini teman-teman ya Hal-hal meningkat setelah Keputusan Biden ya Kita sudah tahu sendiri teman-teman Ini semakin memperkeruh ya Teman-teman ya Karena sekelas Apa ya Sekelas CZ Kalau mundur Dia kan Dior dulu sebelum diambil Kalau mundur memang berarti Dia menemukan sesuatu yang aneh Dan sudah dipublish teman-teman ya Dan disini terlepas dari Turbulensi ya Atau guncangan ini Saat ini di seluruh ekosistem kripto Hal-hal diharapkan akan tenang Jika Binan Mengakuisisi FTX yang bermasalah Tetapi ujung-ujungnya tidak teman-teman ya Karena disini pengumuman tersebut Menambah kepanikan di luar angkasa Atau di dunia kripto teman-teman Dan kapitalisasi pasar global anjok di bawah 850 miliar dolar Ya standar pasar kripto itu 1 miliar dolar Itu standar Itu pun harga Bitcoin Gak sampai 30 ribu teman-teman Tapi ini di bawah 850 miliar dolar teman-teman Jadi memang betul-betul anjok ya Bitcoin misalnya jatuh ke level terendah Di 2 tahun Ya 2 tahun ini 15 ribu Tapi apapun itu teman-teman Tetap kita sekali lagi ya Saya mau sampaikan kalian tetap Dior teman-teman ya Tetapi bisa saja Bisa saja banyak orang yang Memang salah artikan ya Info dari JP Morgan ini Ya kenapa seperti itu teman-teman Bisa saja ini menjadi food Itu kenapa saya bilang ke teman-teman semua Kita tetap Dior Ya kita tetap do your own research Kalian research lagi nih Kepanikan yang diberikan sama JP Morgan ke publik ini Bisa diterima apa enggak Kalau saya sih teman-teman mungkin bisa saja terjadi Karena ya si SBF ini atau si CEO dari FTX ini dia sudah out ya Dia sudah enggak lagi di mana di FTX Jadi bisa saja ini menjadi apa ya Bulma orang bisa menerima berita dari JP Morgan ini sebagai berita acuan ya Bahwa Bitcoin itu bisa terjun ke 13.000 dolar Nah disini coba saya lihat time frame satu hari teman-teman ya Saya ambil time frame satu hari Dan teman-teman bisa lihat ya di satu hari Ini tanggal berapa sih? Tanggal 12 Oke jadi 12 Ini tanggal 12 11 10 9 8 7 6 Dari 6 sampai tanggal 9 teman-teman Bitcoin terus mengalami penurunan Dan di tanggal 10 teman-teman Kemarin naik agak naik Lihat tapi anjok lagi Dan ini mulai di candle baru Dia mulai open posisi lagi Untuk per 24 jam Per 24 jam ini Untuk turun Ya kira-kira seperti itu Jadi memang betul-betul Kelihatan dari 3 3 candle ini teman-teman ya Sorry 5 candle ini Memang orang termakan oleh Berita dari J.P. Morgan tadi teman-teman Tapi mau bilang apa J.P. Morgan itu bank bos Jadi dia lebih tahu sih sebenarnya Tapi kalau saya pribadi itu Apa ya Dia membuat asumsi berdasarkan data ya Dan bisa diiyakan juga Bisa enggak Tapi kalau kalian tanya ke saya Bang kira-kira gimana menurut abang Tentang Apa namanya Berita dari J.P. Morgan ini Saya 60% bisa terjadi 60% Bitcoin bisa terjun ke Ke 13 ribu ya Itu 60% pendapat saya teman-teman ya Bisa terjun ke 13 ribu Karena apa ya Dengan Dengan Bukan foods ya Dengan news yang diberikan oleh J.P. Morgan ya Terbukti kalau Si CEO dari FTX ini Resign teman-teman ya Kira-kira seperti itu Tapi apapun itu Di tengah gejolak kripto saat ini teman-teman Yang jalan satu-satunya adalah Halt Jika kalian sedang nyangkut Seperti saya Oke kira-kira seperti itu ya Enggak usah pikir 2022-2023 Sampai ketemu di 2024-2025 ya Untuk aset-aset yang kita hold ya Doa saya seperti biasa Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semuanya teman-teman ya Selamat malam Terima kasih telah menonton